Berita besar keduanya, pendidikan sudah mulai dibuka silahkan di 257 kecamatan. Jadi kita tidak akan berbasis kota kabupaten lagi, terlalu luas, karena kita akan mulai. Nah, ada 257 yang dari dulu sampai sekarang itu tidak ada kasus. Jadi hijaunya murni gira-gira begitu. Nah, nanti dalam perjalanan dari sisanya yang masih belum hijau, itu ada yang sudah tidak berkasus tapi belum 3 bulan. Jadi syarat menjadi hijau itu sama sekali tidak ada kasus dari awal sampai akhir, atau pernah ada kasus tapi setelahnya kosong selama 3 bulan. Nah, jadi 257 ini kita doakan akan ditambahi oleh kecamatan-kecamatan yang pernah ada kasus sampai nanti waktunya lewat 3 bulan maka bergabung. Yang diduhulukan adalah yang usia logika masih sudah baik, yaitu SMA dan SMK. Nanti setelah kurang lebih 7 hari atau 14 hari, tidak ada masalah, semua baik, baru level SMP. Nanti SMP juga terkendali, tidak tukeran masker, tidak pahibut, tidak jelas di situasi pasca sekolah, baru masuk ke SDTK. Nah, dalam kenyataannya pun nanti kelas dikurangi 50% sesuai aturan, maka nanti ada yang sekolahnya Senin Rabu, gantian dengan yang sekolah mungkin Kamis, Jumat, Sabtu ya diatur. Nah, mudah-mudahan ini berita baik ya buat para orang tua yang memang ribuan Pak komplainnya, saya kira juga kewartawan, dan saya yakin diantara Anda-Anda juga pasti orang tua dari anak-anak, termasuk saya punya anak SMA juga sama, anak mahasiswa juga, jadi ini problem kita bersama, tapi kita nggak bisa mengiyah-iyahkan tanpa ada kajian yang membuat kita yakin kita ini berada dalam kondisi pengendalian yang benar, ya kira-kira begitu. Terima kasih.